Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini kita akan PDKT pada saham salah satu produsen semen di Indonesia kita tahu bahwa semen ini adalah salah satu perusahaan BUMN juga yaitu semen Indonesia pertama masuk saja di PT Bursa Epek Indonesia nah, nanti kalau sudah seperti ini teman-teman klik PT Bursa Epek Indonesia teman-teman fokus ke perusahaan tercatat profil perusahaan tercatat dan di sini teman-teman bisa ketik semen Indonesia nah ini, semen Indonesia persero kalau persero itu artinya teman-teman pengendalinya itu pemerintah kita tahu bahwa SMGR ini semen Indonesia ini berdiri atau tercatat di Bursa sahamnya itu pada tanggal 8 Juli 1991 jadi sejak tanggal ini saham semen Indonesia ini sudah bisa dibeli sampai sekarang, sudah cukup lama ya 20-an tahun bisa kita lihat di sini bahwa semen Indonesia persero TBK kedudukannya di Jakarta Selatan tanggal percatatannya 8 Juli 1991 bidang usaha utamanya produsen semen sektornya barang baku subsektornya barang baku material konstruksi bahwa kita saham ini bisa dipantau juga karena pembangunan nanti kalau di Kota Baru pasti sangat membutuhkan yang namanya semen ya bisa kita lihat di sini bahwa susunan direktur utamanya adalah Pak Doni Arsal diikuti oleh beberapa banyak beberapa susunan direksi dan bisa kita lihat di sini Dewan Komisarisnya ada Pak Rudiantara Komisaris utama dan di sini bisa kita lihat bahwa komite auditnya adalah Pak Aaz Azikin Idad di sini bisa kita lihat bahwa pemerintah sebagai saham pengendali 51,1% dan diikuti oleh masyarakat sejumlah 48,99% di sini bisa kita lihat banyak sekali anak perusahaannya wow sangat banyak ya teman-teman dan jangan lupa setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan pasti akan diumumkan di sini bisa dilihat terus teman-teman juga bisa lihat di sini dia beberapa melakukan yang namanya stock plate bertambah terus sahamnya di bursa terakhir itu 2007 dan bisa kita lihat dia enggak ada terus kita coba cek harga sahamnya nah harga sahamnya itu 5.950 cukup mahal dan tetapi market capnya memang 35,29 triliun coba kita maxkan selama dia berdiri 226,92% perusahaannya bagus milik pemerintah salah satu milik pemerintah salah satu mesin pencetak uang untuk pemerintah selamat mencetak uang tbk oh dia sudah berdiri sejak 1957 pendirinya itu Pak Soekarno kau tengok resik jumlah karyawannya sini dan coba kita cari siapa sosok sosok direktur utamanya kita olah kulit kita pdkt dulu sip ini adalah sosok dari direktur utama semen Indonesia Pak Guyuban Sumatera Barat 1970 pengantus sihat 17 keberunturan BUMN ini fotonya teman-teman sepatu teman-teman ketemu di jalan ini adalah sosok yang menurut biasa dia menjabat sebagai direktur utama di semen Indonesia wow keren-keren mendapatkan beberapa penghargaan wow amazing wow ternyata salah satu pendirinya itu adalah Soekarno luar biasa kita lihat nyetnya nyetnya hori pemerintah kasih sinyal industri semen dapat prioritas di Ombudubara wow ya ya coba kita cek lagi saya lihat berarti google-nya salah kalau saya salah ini bisa dilihat teman-teman pendiri Sweekarno wow oke mungkin segitu saja teman-teman ini merupakan saya juga beritahu bahwa semen Indonesia adalah salah satu perusahaan BUMN juga di Indonesia oke thank you for watching jangan lupa like comment and subscribe jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah ini atau bisa di DM saya saya akan berusaha untuk menjawabnya oke see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati